Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ah bihsan ila ya middin amabad Saudaraku Kita membaca hadis Rasulullah S.A.W lagi Kita bertemu kembali Dalam rangka tentunya menyebarkan Hadis-hadis Rasulullah S.A.W Kita akan membaca satu hadis Rasulullah S.A.W Dalam kitab Sunan Abu Dawud Hadis nomor 521 Halaman 97 Kita akan bukanya Halaman 97 Hadis nomor 521 Di bawah Hadis sahih Tentang doa Antara adhan dan ikomah Hadis nomor 521 Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Baynal adhani wal iqamati La yuraddu dua'u Baynal adhani wal iqamati Doa tidak akan ditolak Antara adhan dan ikomah Doa antara adhan dan ikomah Tidak tertolak Tidak ditolak Allah S.A.W Kita membaca Hadis yang lain Dan bentuk yang lain Dalam hadis yang lain Dalam Bentuk Kata Kalimat yang lain Hadis sahih Rasulullah S.A.W Maka berdoa Maka berdoa Hadis sahih Maka kita lihat Baca hadis Rasulullah S.A.W Ini Kita baca Penjelasannya Kata Nabi S.A.W Yursyidu Ummatahu Ila'ilaktinamil Awqad Al-Fadila Bita'at Minadzikir Wassalawat Ragbatan Watama'an Fi qabuliha Wa qad A'lamana Bi hadhil Awqad Wa mada Na'malu Fiha Min Qawul Au fi'in Saudara ku Nabi S.A.W Telah membimbing kita Memberi penjaga Dengan sabda-sabda Beliau S.A.W Memberi petunjuk umatnya Agar Mengambil Kesempatan Mempergunakan Kesempatan Yang tepat Di dalam Waktu-waktu Yang Allah berikan Kepada kita Waktu-waktu yang utama Kita mengambil Mempergunakan Kesempatan Yang Tepat Dengan taat Kula Allah S.W Zikir Solat Rasulullah S.A.W Menjelaskan semua Waktu-waktu yang Punuk utama Ya Dengan harapan Diterima oleh Allah S.W Wata'ala Maka di dalam Hadis ini Rasulullah S.A.W Mengajar Kita Waktu yang Tepat Atau Waktu Yang utama Di dalam Kita Berdoa Agar kita Melakukannya Bihal Hadis Ya Kula Nabi S.A.W Al-Dakwatu La Turaddu Ay Minallahi Bainal Adhan Al-Qama Dalam Di sini Rasulullah S.A.W Bahasanya Doa itu Tidak akan Ditolak Antara Adhan Dan Iqama Faddu'a Makbulun Fihan Al-Wakut Doa Diterima Allah Di waktu ini Antara Adhan Dan Iqama Wahu Al-A'lam Biduhul Bainal Adhan Adhan itu adalah Penjelasan Atau Panggilan Yang kita Semuanya Tahu Adhan Panggilan Menyeru Tentang Masuknya Waktu Sholat Wajib Hingga Sholat Ditegakkan Sholat Wajib Ditegakkan Ini waktu Waktu Yang Di mana Allah SWT Tidak Menolak Doa Doa Ini Kemudian Saya Ulang lagi Faddu'a Makbulun Bi Hadhan Wakti Mabainal Adhan Wawal I'lam Biduhul Wakti Salat Faridah Ila Antu Qam Salat Lishara Bi Hadhan Wakti Mengapa Allah SWT Tidak Menolak Antara Waktu Doa Antara Adhan Dan Iqama Karena Kemuliaan Waktu ini Antara Adhan Dan Iqama Ini Waktu Yang Mulia Maka Kita Menggunakan Kesempatan Antara Adhan Dan Iqama Ini Kita Segera Berhentikan Pengerjaan Kita Kita Segera Menuju Ke Masjid Karena Waktu Yang Mulia Ini Kemudian Waktu 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 Mengikhlaskan Niat Niat Waktu Abub Abub Sama'il Rahman Dan Allah Membuka Di Waktu Ini Pintu Rahmat Allah SWT Bintu Langit Dibuka Untuk Rahmat Allah SWT Maka Juga Waktu Ini Mulia Maka Pahala Dalam Beramal Salah Ini Waktu Ini Adalah Banyak Banyak Sekali Dan Lebih Kita Harapkan Waktu Yang Mulia Ini Ibadah Kita Diterima Alah Allah SWT Maka Jika Terpenuhi Syarat Syarat Di Dalam Berdoa Yang Tepat Yang Benar Disertai Dengan Waktu Yang Tepat Dalam Berdoa Maka Harapan Itu Dikabulkan Ada Lebih Banyak Dan Di Waktu Ini Kita Berdoa Keputu Allah SWT Tentunya Karena Kita Berharap Keputu Kita Dikabulkan Maka Kita Tunjukkan Saat Berdoa Keputu Allah SWT Kebutuhan Dan Menyatakan Tidak Daya Dan Kekuatan Hanyalah Hanyalah Allah Yang Menolong Kita Apa Kita Minta Kita Mohon Keselamatan Di Dunia Dan Akhirat Allah Yang Memberikan Kita Berizki Allah Yang Memberikan Maka Kemudian Juga Menambahkan Ketawadu Kehinaan Diri Kepada Allah SWT Niat Yang Benar Ikhlas Dan Menghadirkan Doa Tidak Kalau Kita Berdoa Kepada Allah SWT Dengan Khusus Lakin Keputu Akan Tetapi Terkadang Hasil Dari Doa Itu Tidak Muncul Langsung Seketiga Mengapa Demikian Ima Lidha'afi Finafs Dha'i Bisa Dikana Lemahnya Jiwa Seorang Yang Berdoa Auli Mukhalafati Fiddoa Atau Karena Dalam Doanya Ada Hal Misih Syariat Agama Dimana Doa Tidak Dicintai Allah Lima Fihi Minal Uduwan Karena Ada Doa Ada Permusuh Hanya Dalam Doa Kata Kata Bermusuhi Boleh Jadikan Hati Kita Saat Berdoa Lalai Tidak Khusuk Wa Adami Iqbali Al-Allah Tidak Menghadap Kona Allah S.W.T Atau Atau Terkadang Doa Tidak Segera Dikabulkan Allah Lemah Atau Tidak Langsung Ada Hasilnya Karena Terjadi Hal Mencegah Dalam Dikabulkan Doa Tersebut Misalnya Apa Hal Yang Mencegah Itu Seperti Makanan Haram Atau Kedoliman Atau Lalai Saat Berdoa Kemudian Juga Akibatnya Ini adalah Doa Kekuatan Doa Itu Menjadi Lemah Maka Karena Waktu Antara Adan Dan Iqam Ini Waktu Yang Mulia Yang Kita Harus Meruatikannya Maka Nabi Mertiak Berdoa Ini adalah Petunjuk Rasulullah Agar Kita Berdoa Kepada Allah Antara Adan Iqam Dalam Hadis Suha Sunan Nabi Daud Hadis 521 Dimana Rasulullah Bersabda La Yurad Dua Ubaynal Adan Walikoma Tidak Ditolak Dan Akan Dikabulkan Dua Antara Adan Dan Iqam